S.I.K. Renyong, nang seputar mas, pelincah pesupakan dinagi, pemirsa tanggul Pantai Kemiren, butul Pantai Lengkong, sing waktu kue abrasi merga diantem ombak mulai dibangun. Sikivis mulai diukur, mengkonek tanggul bakal dibangun 6 km, nganggu anggaran APBN gedene telung ngatus nemlikur miliar. Dikadepna kejabah kanggu nahan ombak, tanggul bisa dimanfatna kanggu objek wisata, supaya bisa nguntungna warga masyarakat sekitare. Sosialisasi Belaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai di Gelnang Gedung di Kela Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Sosialisasi dirawuhi anggota Komisi V DPR RI H.J. Novita Wijayanti, Kabit Operasi dan Pemeliharaan BBWS Rawi Opak, Antiyarsa Ikanadani, Unserver Kopimda, anggota DPRD Cilacap, Perwakilan Dinas Terkait, Rekanan, Masyarakat, dan Nelaya. Sosialisasi terkait Arab dimulainnya pembangunan tanggul Pantai Kemiran Lengkong, singgwaktu kue ngalami abrasi merga diantem ombak. Tanggul bakal dibangun dawane 6 km, mulai sekang cakar ayam PPSC Butul Pantai Lengkong, anggaran Saka APBN gedene telung ngatus nemlikur miliar. Anggota Komisi V DPR RI H.J. Novita Wijayanti ngedikakan, semendingi anak patah ngatus nelayan, pemilik tambak dan warga masyarakat singg kena dampak abrasi kue. Pembangunan tanggul menahan ombaknya salah hijinnya aspirasi sekang masyarakat. Mau ne, anggaran kue diusul dan Novita dan kementerian PU telung ngatus switak 10 miliar, tapi terrealisasi mung telung ngatus 6 likur miliar. Mengkone duwure tanggul arep digawai ambalan di Weilampung supaya bisa kanggo rekreasi warga masyarakat. Novita ngarep na, anggaran kue bisa dimanfat na semaksimal mungkin. Kabit operasi lan pemeliharaan BBWS Rayu Opak Anti Arsa Ikanadani Ngedikakan, proyek wis dimulai pengukuran. Tanggul dibangun dawane 6 km, diawali sekang cakar ayam PPSC Butul Pantai Lengkong, anggarane telung ngatus nemlikur miliar. Mengkone dibangun tanggul dan tambatan kapal sing penting waktu kue, tanggul bisa berfungsi karo nahan ombak supaya masyarakat aman dan tenang. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Syuyatno, bersyukur awalai pembangunan tanggul kue, aspirasi sekang masyarakat sekitar sing pada terdampak abrasi laut. Berkat komunikasi sing intens DWK karo anggota Komisi 5 DPR RI, Hajjah Novita Wijayanti, usulan G, SIKI bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat kanggul masyarakat. Sekarang Cilacap, Ramiana, Benyumas TV, Laborakan.